Sampai jumpa. Masmur pasal yang ke-85. Masmur pasal yang ke-85. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Sahabat Udibi ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Mas Murpasal yang ke-85 ayat yang ke-7. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Judul Renungan kali ini siap dipulihkan ditulis oleh Arthur Jackson. Sahabat Udibi yang dikasih Kristus saat ditempatkan di Jerman dalam dinas ketentaraan. Saya membeli Volkswagen Beetle baru keluaran tahun 1969. Mobil yang sangat cantik. Eksteriornya yang berwarna hijau gelap begitu serasi dengan interior yang terbuat dari kulit berwarna coklat. Namun sering berjalannya waktu banyak hal mulai terjadi. Termasuk sebuah kecelakaan yang merusak kebijakan kaki yang menghancurkan salah satu pintu. Saya pernah berpikir mobil klasik saya ini sangat perlu diperbaiki. Jika saya mau mengeluarkan lebih banyak uang, saya pasti dapat memperbaikinya. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Syukurlah dengan pengetahuannya yang sempurna dan sumber daya yang tidak terbatas. Halah tidak mudah menyerah dan membiarkan manusia dalam keadaan mereka yang bobrok. Masmur 85 menggambarkan orang-orang yang sangat perlu dipulihkan dan Allah Maha Kuasa yang sanggup memulihkan mereka. Kemungkinan konteks dari Masmur itu adalah masa setelah orang Israel kembali dari pengasingan selama 70 tahun. Hukuman atas pemberontakan lawan Allah. Saat menoleh ke belakang mereka melihat kebaikan Allah termasuk pengampunannya. Mereka tergerak untuk meminta pertolongan Allah dan mengharapkan hal-hal yang baik darinya. Rasanya tidak ada di antara kita yang tidak pernah merasa babak belur, terluka, dan hancur. Terkadang semuanya itu disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Namun karena Allah adalah sumber pemulihan dan pengampunan, siapa saja yang dengan rendah hati datang kepadanya tidak akan pernah dikecewakan. Dengan tangan terbuka, dia menyambut semua yang berpaling kepadanya. Dan mereka pun akan menemukan kesejahteraan dalam dekapan kasihnya. Adakah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hidup Anda membutuhkan pemulihan? Bagaimana Anda menanggapi Allah sumber pemulihan itu? Ya Tuhan, tolonglah aku untuk tidak mengabaikan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hidupku membutuhkan pemulihan darimu. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!